Halo semuanya, bertemu lagi dengan paham di channel ini dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengganti latar foto seperti ini jadi foto ini latarnya biru, kemudian kita akan ganti hanya menggunakan microsoft office wall nah sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat baik kalian semua dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai tutorialnya oke langkah pertama yaitu kita pilih insert, kita masukkan gambarnya jadi kita pilih foto yang mau kita ubah latarnya, disini saya memilih foto yang ini, kemudian insert nah setelah itu pada bagian format, kita pilih yang ini, remove background nah setelah itu tampilannya akan berubah seperti ini, ada berwarna pink, seperti ini nah yang berwarna pink ini merupakan bagian yang akan kita crop sedangkan yang ingin kita crop atau yang ingin kita hilangkan hanya latarnya saja nah bagaimanakah caranya untuk agar supaya foto bagian ini tidak di crop dan bagian bajunya caranya itu kita pilih mark areas nah setelah kursornya seperti ini, seperti pensil kita coret saja bagian yang ingin kita ambil nah usahakan saat mencoret itu tidak mengenai latar yang ingin kita ganti contohnya seperti ini, cara coretnya itu klik kiri tahan seperti ini nah maka dia akan otomatis mengambil bagian yang kita inginkan selanjutnya untuk bagian ini jadi usahakan cara mencoretnya itu tidak mengenai bagian latarnya kita coret-coret saja seperti ini urus ke bawah nah kemudian jika masih ada coret lagi nah ini bagian papan namanya kita coret nah jika sudah seperti ini seperti yang kita inginkan oh tunggu masih ada yang di atas sini nah nah jika sudah seperti ini latarnya sudah berubah menjadi warna pink atau ungu ini pink atau ungu saya kurang tahu juga ya guys nah kita klik saja keep change nah maka latarnya akan berubah warna putih setelah itu langkahnya belum selesai kita klik kanan kemudian format picture nah setelah itu pilih yang ini fill and line kita pilih fill kita pilih solid solid fill kita pilih warna yang kita inginkan misalnya berwarna kuning nah maka latarnya akan berubah menjadi warna kuning sesimpel itu kemudian untuk menyimpannya di galeri untuk menyimpannya di galeri tinggal klik kanan kemudian save as picture setelah itu kita pilih tempat yang kita inginkan kemudian jangan lupa ganti yang di bawah sini save as tipe kita pakai jpg kemudian berikan nama misalnya oke lah save nah seperti itu cara mengganti latar foto di microsoft office world sekian dulu pada video kali ini jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua dan tanpa berlama-lama lagi saya akhiri videonya dengan ucapan terima kasih sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!